Kota Solo adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki stadion pertama yaitu Stadion Sriwedari yang dibangun oleh Raja Kasunanan Surakarta Paku Buwono ke-10 dan menjadi Arena Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama pada bulan September tahun 1946 Pada tahun 90-an, Kota Solo membangun lagi stadion baru yang lebih besar dan megah di daerah Mahanahan Jadilah komplek olahraga yang lengkap dan sekarang dinamai dengan Stadion Gelora Manahan atau lebih dikenal dengan Stadion Manahan Inilah stadion yang telah sukses menyelenggarakan event ASEAN Paragame tahun 2022 Tahun lalu, Kota Solo telah sukses menyelenggarakan event olahraga kelas dunia alias internasional Di tahun 2023 ini pun, Stadion Manahan Solo juga siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U20 Seperti diketahui, event Piala Dunia Sepak Bola U20 diselenggarakan bulan Mei hingga Juni 2023 ini Dan Indonesia menjadi tuan rumah event ini Kota Solo menjadi salah satu tuan rumah ajang ini di Stadion Manahan Oke, sekarang kita masuk ke area parkir Stadion Gelora Manahan Area ini banyak pohon-pohon hijau, peneduh, hingga suasananya sejuk Rambu petunjuk fasilitas gelora manahan Ada velodrom, panjat tebing, stadion manahan, gor, lapangan tenis, basket, softball, dan lain-lain Kita melangkah ke stadionnya Nah, sudah sampai di stadion Sekeliling Stadion Manahan penuh hijau pepohonan yang rindang Stadion Manahan tampak megah Ada patung atau monumen Sri Kandi Belajar Memanah bersama Arjuna Ada patung atau monumen Sri Kandi Belajar Memanah bersama Arjuna Semua sudah siap tertatap dengan baik Menyambut penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola 2023 Di Kota Solo Terima kasih 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 Terima kasih.